Halo teman-teman ini ada TV polytron ya 24 in kalau teman-teman mau tahu ya tipenya seperti ini Hai dia PLD 24d 900 ya seperti itu eh kruserkanya itu teman-teman ya yang ingin kita review kali ini menurut ceritanya ya dari yang punya teman-teman tv-nya susah hidup ya susah hidup kadang bisa hidup kadang enggak ya enggak mesti ya karena kadang bisa awet sehari kadang-kadang nggak mau hidup lagi jadi untuk kasus ya TV yang kosong seperti ini itu teman-teman pemula tentunya ya jangan fokus dulu di bagian mainboard mesinnya gimana mainboard itu disini teman-teman ya disasis mesinnya karena ini eh dia akan bekerja normal apabila ada tegangan yang normal ya jadi jika dia yang didapatkan tegangannya kurang normal otomatis mesin juga ikut kurang normal ters bagaimana teman-teman jadi yang perlu kita ketahui tentunya di bagian regulator power supply ya ini sangat berpengaruh sekali ya teman-teman karena sering permasalahan pada TV light itu yang menggunakan power supply terpisah ya ini namanya power supply terpisah dengan asasis mainboardnya beda lagi dengan untuk yang merek sub ya merek sub 24 itu rata-rata itu jadi satu ya teman-teman jadi hanya mainboard ini ini saja itu sudah jadi satu dengan power switchingnya seperti ini namun berbeda dengan produk polytron ya karena polytron itu jarang sekali untuk TV 24 yang mainboard power supply dan mainboard sasis mesinnya itu menjadi satu jangan itu jarang sekali jadi untuk TV ini kebanyakan terpisah ya teman-teman terus eh di sini teman-teman yang perlu kita ketahui bahwasannya tak lain tak bukan itu kerusakannya kebanyakan ya kebanyakan itu 80-90% itu di bagian block power supply nya kalau kerusakan TV yang kita timbulkan itu kadang bisa nyala kadang normal kadang nggak itu kerusakannya di bagian power supply di sini teman-teman ya yang bermasalah oke sekarang kita periksa sambil mengukur ya sambil mengukur hai hai oke sekarang kita lepaskan dulu teman-temannya di bagian power supply ini ya kita pelan-pelan saja agar teman-teman pemula ngerti ya bisa ditiru nanti bagi yang sudah mahir ya di bidang ini ya cukup diabaikan kebaikan saja ya kebaikan saja karena tutorial ini hanya saya peruntukkan untuk para pemula saja mungkin enggak bisa dicapur agak sedikit sulit kita balik saja seperti nah eh dimana pada TV ini terdapat beberapa jenis komponennya ada komponen aktif dan komponen pasif jadi komponen aktif itu yang mana saja komponen aktif itu seperti fat ya yang menempel pada head sink pendingin dioda ya IC tocoplar ini termasuk IC ini komponen aktif komponen aktif dioda seperti ini yang banyak ini teman-teman dan komponen pasif itu seperti resistor kapasitor keramik ya resonan atau info seperti ini ya aku seperti ini oke teman-teman kali ini kita coba ukur ya elko nya kita ukur elko yang mana saja yang bermasalah nanti akan ketahuan teman-teman ya komponen apa yang menyebabkan bahwasannya TV ini tidak bisa normal sepenuhnya teman-teman teman-teman pertama kita sediakan ESR seperti ini analog yang onboard ya apa itu onboard onboard adalah ketika kita mengukur ke komponen itu kita tidak perlu mencabut komponen tersebut ya teman-teman jadi cukup langsung di papan PCB nya saja itu namanya ESR yang onboard ya teman-teman oke ya ini posisinya saya sudah sudah nyala ya posisi sudah dinyalakan oke gimana elko tersebut ini adalah elko nya teman-teman jadi kita ukur jadi kalau jarumnya nanti ini enggak penuh berarti elko tersebut rusak ya nah ini jarumnya penuh ya teman-teman ya ini sudah saya kalibrasi oke Hai sekarang kita balik ini ada elko 25 25 volt 47 micro ini teman-teman kita ukur apakah masih bagus ya lewat bawah aja teman-teman ya buat bawah aja Oke lumayan Hai ke yang sebelahnya lagi ada juga elko nya tadi Hai nah ini mati jarumnya enggak bergerak teman-teman Oh ya kita udah jumpa satu ini mati enggak bergerak eh ini leponnya teman-teman ya ini yang ini nah ini ternyata udah bolong teman-teman jadi udah bolong uraf saya ya kita jumpa satu kemudian ini ada elko lagi kita ukur hai 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 dia sedikit menurun oke Ayo kita cari yang jelas-jelas rusak aja teman-teman ya Hai ini lagi jumpa lagi 1000 micro 16 Hai eh ini masih bagus cuma nilainya sedikit menurun Ayo coba kita kalibrasi lagi sampai ke 1000 Oke Ayo kita ukur Oh ya penurunan sedikit Oke kemudian ini ada eh elko untuk backlit Nah tuh mati teman-teman ini enggak 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 ada isinya sama sekali ya dokonya mati jadi tadi kita temui dua buah elko yang bener-bener mati temannya satu dan dua ini ini dua ini ya oke kita ganti dua elko ini Hai ketemu teman setelah diganti elko nya ini teman-temannya ada nilai yang 1000 micro ada yang 470 yang 1000 micro eh ini saya gandeng dua teman-teman ya menggunakan 470 ya ini saya Hai tambah jadi dua ya enggak masalah ya teman-teman eh sekarang kita atas ya apakah indikatornya sudah mau menyala oke teman-teman indikator sudah menyala lalu kita tekan tombol powernya seperti sebelumnya tadi sebelah sini sambil perhatikan indikatornya oke kedip-kedip itu biasanya tuh TV nya sudah nyala teman-teman kalau kita lihat lalu teman-teman ya logo politronnya sudah muncul ya jadi aman tuh logo politronnya sudah muncul jadi TV ini sudah normal teman-teman ya jadi ada beberapa elko ya tadi teman-teman yang kita ganti ada beberapa elko oke untuk pengukuran eko teman-teman bisa menggunakan ESR seperti ini bisa oke saya rasa cukup sekian teman-teman ya semoga video singkat ini bermanfaat untuk teman-teman pemula saat ini oke jumpa lagi di video kedikutnya selamat menikmati